Halo guys, kita berjumpa lagi di channelnya Bang Mugha Oke, ada pertanyaannya masuk ke dalam youtube saya Bagaimana sih ketika kita sudah mendapatkan barang, sudah mau jualan Tetapi kita bingung untuk mengambil profit, mengambil nilai presentase profit dari bisnis kita Ya, oke Mungkin dari kemarin banyak yang bertanya-tanya Sedang dimanakah Bang Mugha ini? Kok sangat banyak sekali tumbuh-tumbuhan, banyak sekali istilahnya Bambu-bambu tua-tua, iya, sedang dimanakah? Oke, sekarang Bang Mugha sedang berada di Sampang, Madura Hari ini saya lagi menunggu jadwal untuk memberikan presentasi bagaimana tentang strategi dakwa media sosial Ini masih gantian dengan dosen daya, Bapak Nobyanto Ini masih mengisi materi, habis ini saya Jadi, mumpung anda waktu kosong nih, view-nya juga bagus Banyak yang butuh buat, misalnya ijuk lah, iju banget Nah, kita agak jauh sedikit dari Hinggar-Hinggar kota Karena ini ada di Karang Penang, Pasuruan Eh, Pasuruan Apa? Anak? Sampang Ya, ada di Karang Penang, Sampang Itu dari kota Sampang sendiri berapa kan? 37 kg Masih masuk, sangat desa Tapi, sangat asli, indah disini Oke, lanjut next, 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 next Kita back to focus Ya, bagaimana sih menaikkan harga untuk mencapai nilai profit? Oke Tips dari Bang Mugha, ya Karena Bang Mugha sedang melakukan seperti itu Tipsnya seperti ini Yang pertama Kita pasti punya harga pokok produksi Kalau reseller, pasti punya harga pokok pulaan Bener gak? Bener, Mas Oke Dari nilai harga pokok kita beli Kita bahas masalah reseller dulu Reseller Reseller seperti apa? Kita membeli barang dari orang Kita jual Kembali di tempat kita Reseller Untuk menghitung profitnya Ingat Satu Jangan hanya menghitung profit dari Keuntungan yang kita makan saja Atau yang untuk kita saja Tapi Ingat Kantor Itu butuh penghidupan Mahakarya Ini Mahakarya Drumband International Product Ini adalah brand saya Yang ini hidup Maksudnya hidup seperti apa? Ya Yang dinamakan hidup Dari Profit Dia pasti juga dapat bagi hasil Ya Kenapa kok demikian? Logikanya seperti ini Saudara-saudara Logikanya Kenapa kok kita harus memberikan makan kepada brand kita? Ya Karena Satu Kita Bisnis Pasti kepingin berkembang dan besar Bener gak? Pasti bener lah Kita bisnis pasti butuh Perkembang Butuh kantor Butuh fasilitas Ya kan? Butuh Kalau kita punya pegawai Pasti butuh untuk menggaji pegawai Nah Setelah kita ada harga pokok Pulaan Atau kita harga pokok pembelian Dari supplier Kita naikkan Yang pertama kita naikkan dulu Untuk diri Si brand kita Contoh Kita Karena gampangnya Atau bahasa gampangnya Kita masukkan kas Ke Kantor kita Meskipun belum punya kantor Masih online Itu kita harus pikirkan Karena kenapa? Jangan hanya berpikir sekarang Mungkin sekarang kita gak punya kantor Masih kecil Masih belum punya apa-apa Jangan dipikirkan itu Tapi berpikirlah ke depan Berpikirlah ke depan Mungkin dari Kecil ini Besok sudah punya mall Sudah punya Toko yang sangat besar Sudah bisa menguasai Pasar internasional Dan butuh Daya angkut Atau butuh armada Yang sangat banyak Ingat itu Jangan berpikir Bisnis itu kecil Berpikirlah Dan Gantungkan cinta-cinta Terhadap bisnis Setinggi apapun Setinggi bumi Setinggi langit Setinggi luar angkasa Setinggi apapun Ada apa patah Gantungkan Gantungkan Tamu setinggi langit Nah Jikalau kamu jatuh Dari langit itu Kamu akan jatuh Jatuh dari bintang-bintang Wah Sangat romantis Ya Lanjut kita bahas lagi Jadi Setelah ada nilai harga Pokok produksi Atau harga pokok Pembelian Atau kulaan Kita naikkan Beberapa persen Contoh Ada Margin Kayang Di dalam kantor tersebut Sepuluh persen Ada margin Kenaikan harga Untuk Diberikan kas Kepada kantor ini Sepuluh persen Ada yang lima belas persen Nanti masuk ke Kas kantor Ada yang Tiga puluh persen Ada yang Lima puluh persen Bahkan ada yang Sampai tujuh puluh persen Masuk ke kantor Nah kalau yang Masuk 75% ini Dia dapat apa nantinya Oke kita bahas Baru kita menghitung Berapa profit yang Kita butuhkan Standarisasi profit Yang kita butuhkan Dari mana Saya punya standar Ya Saya ketika barang saya Bernilai Ya Bernilai Nol Ya Nol Sampai 100 ribu rupiah Itu bisa Kita up Sampai Ya 100% Kenaikannya 100% Ya Ini memang sangat Besar sekali Sangat besar sekali Tetapi Ingat Setiap kenaikan barang Lihat dengan Kondisi pasar Jangan Istilahnya Jangan berpatok Dengan Persentase yang ini Ini saya dapatkan Dari Salah satu mentor saya juga Tentang bagaimana Kenaikan bisnis tersebut Kenaikan nilai profit Jadi Ketika bisnis 0 sampai 100 100 ribu rupiah 0 sampai 100 ribu rupiah Saya naikkan 100% 100 sampai 500 ribu Saya naikkan Keuntungannya 50% 30 sampai 50% Sangat tinggi Kemudian Kemudian Selain itu Di atasnya lagi Ketika 500 ribu Sampai 2 juta rupiah Ada kenaikan 0,2 Atau 20% Sampai 30% Nah Ini Acuannya Di atas itu Bebas Melihat Kondisi pasar Karena Kenapa Saya menggunakan Prosentasi ini Tidak Serta-merta Saya gunakan Dengan begitu Kalau kita Serta-merta Menggunakan Seperti itu Pasti ada Nanti Dalam mata Kemahalan Pasti Barat kita Ada yang Kemahalan Ada yang Terlalu murah Jadi Solusinya adalah Setelah kita Naikkan Berapa persen Untuk Kas kantor Kita naikkan Lagi Yang sesuai Dengan Nilai pasar Oke Terus Kemudian Dari pendapatan Setelah ada Barang beli Setelah Ada orang Beli Ingat Setelah ada Orang Sini Danan Langsung Dihabiskan Untuk diri kita Simpen dulu Simpen dulu Perbaiki Manajemen Keuangan Mulai sekarang Kayak Anak muda Meskipun Kalian muda Meskipun Kalian itu Tidak butuh Untuk memperbaiki Manajemen Untuk sekarang Mungkin Bisnis kalian Masih kecil Mungkin Juga Tidak ada Pikiran Untuk kesana Tapi ingat Suatu saat Orang berbisnis Pasti pengen Sukses Pasti pengen Besar Pasti pengen Berkembar Jarum naik Atau Setelah Kenaikan Spot Bisnis Pasti akan datang Pas padai itu Jangan selalu Kalian makan Inget Ya itulah Nantinya Akan membedakan Mana uang Mana uang Produksi Mana uang Manajemen Mana uang Kita sendiri Jadi kita harus Benar-benar Selektif Benar-benar Memfilter Jangan sampai Bisa Kekampur Oke Kemudian Kita akan bahas lagi Bang Bagaimana Jangan Bagaimana Uang itu Sudah datang Ketika ada orang Beli Kita baginya Bagaimana Ya Kita kembali lagi Ketika ada orang Beli Contoh Ada orang Beli Sejumlah 100.000 100.000 Rupiah 100.000 Kemudian Sebelum Kita makan Semuanya Kita bagi dulu Ke manajemen Berapa persen Contoh Kita bagi Ke manajemen Dulu Boleh Atau Ke biaya Pokok Produksi Biaya Pokok Produksi Kita berapa Jadi contoh Kita beli Barang Di Supplier kita Itu adalah Sejumlah Kan harga Jual kita 100.000 100.000 Kita beli Di orang 50.000 Bandi Bandinya Untungnya Ada 50.000 Oke Jadi Sisipkan dulu Sisipkan dulu Mana uang yang untuk Kulaan Mana uang untuk Kulaan Kulaan berapa 50.000 Selesai Stop Jangan di Otak Jangan di Otak Ati Jangan di otak Ati Itu biarkan uang Potong 50.000 Masukkan ke dalam Rekening Atau Kota Yang Sekiranya Tidak akan kita Sentuh Karena itu Uang untuk Belanja Kemudian Sicipkan lagi Setelah Ambil Uang yang untuk Produksi Kita ambil lagi Berapa persen Untuk Mana namanya Untuk Manajemen Berapa persen Untuk manajemennya Contoh Untuk manajemennya Ada Kita ambil 10% Minimal Kita ambil 10% Berarti 50.000 10% Berapa 5.000 5.000 Kita masukkan Kedalam Kas kita Oke Sangat sepilih Sangat sepilih Nilainya Sangat kecil Sangat sepilih Nilainya Sangat kecil Tapi 5.000 Digalikan Berapa Banyak Transaksi Yang kita Sampai Benar-benar Kita Istilahnya Bisa Berkembang Berapa Sangat banyak Nah Setelah itu Sisanya Boleh Kita masukkan Kedalam Rekening kita Atau kita Masukkan Kedalam Apa Ini kalau Kita bisnis Masih kecil Kita bisnis Masih kecil Sama perhitungannya Dengan Bagaimana Kalau kita Seorang produsen Sama Kita seorang produsen Juga seperti itu Setelah kita Menghitung Harga Produksi Ditambah Dengan Seluruh Fasilitas yang ada Kemudian Ditambah dengan Umang manajemen Berapa Kas manajemen Kemudian Baru ketemu Nilai Untuk Istilahnya Kita Jadikan acuan Untuk Berapa sih Baran ini Akan kita jual lagi Seperti itu Oke Apakah sudah jelas Kalau belum jelas Silahkan komen Silahkan komen Saya akan selalu menunggu komen kalian Untuk Bagaimana saya bisa Memberikan tips-tips lagi Alah Bank Muha Karena Belum Pengalaman yang seluas Mungkin Para pebisnis senior Tapi saya coba Saya coba untuk Berusaha berbagi Dari mulai Dini Ya Saya pun coba berbagi Ini loh cara-caranya Bisnis Oke itu ya Jangan lupa Comment Like Share Dan juga Subscribe Channel saya Di Wahjir Sudah Nur Aziz Oke ya Oke oke Tetap Like Share Dan komen Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Karena insyaallah Karena banyak sekali besok Video-video yang akan Saya ulas disini Saya ulas Terus kemudian Saya kembangkan Banyak lah Pokoknya video Video tentang Bisnis Ya Alah Bank Muha Oke Itu saja dari saya Besok ada materi lagi Yang akan Lebih unik-unik lagi Tetap stay tune di Channelnya Bank Muha Muhajir Sudah Nur Aziz Ya Jangan lupa like Share Dan juga Subscribe Oke See you